Wajah Cunjun tidak menunjukkan sedikitpun rasa takut di hadapan naga abu-abu raksasa itu. Hanya ketika naga raksasa itu menyerbu ke arahnya barulah dia mengangkat kipasnya dan membenturkannya ke kepala raksasa itu. Bang! Serangan yang tampaknya tidak berdaya itu mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Saat meledak, kepala naga abu-abu itu hancur berkeping-keping, berubah menjadi kembang api yang cemerlang. Feng Hao tidak terkejut melihat ini. Dia menuangkan nihiliti divine energy sekali lagi dan seekor naga abu-abu raksasa membubung ke langit dan menyerbu. Meledak Saat kipas lipat Cunjun hendak mengenai kepala naga abu-abu raksasa itu, Feng Hao menjerit pelan dan naga raksasa itu meledak dengan sendirinya. Gelombang energi yang sangat besar melonjak dengan gila-gilaan. Musim semi datang setelah timur. Cunjun tidak panik sedikitpun. Dengan lambayan kipas di tangannya, gelombang hijau muncul, menghalangi gelombang masuk dan mendorongnya ke arah Feng Hao. Tebasan Penghancuran Langit Membalik telapak tangannya, pedang panjang yang diringkas dari battle wheel muncul di tangan Feng Hao. Dengan tebasan, gelombang energi yang menerkam ke arahnya terbelah menjadi dua sebelum menimbulkan kekacauan. Di saat yang sama, dia tidak berhenti. Sambil memegang pedang panjang, dia menyerang Cunjun seperti dewa perang. Ding! Pedang panjang dan kipas lipat bertabrakan, menyebabkan tubuh mereka berdua gemetar. Keduanya mundur, sementara kulit mereka agak pucat. Setelah bertukar pukulan sekali lagi, kekuatan kedua orang itu masih tampak hampir sama. Hal ini menyebabkan semua orang di stadion merasa terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa setelah kemunculan kuda hitam Cunjun, sebenarnya akan ada Feng Hao, yang bisa melawannya, muncul. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Bagaimanapun, setahun yang lalu, Feng Hao telah mencapai puncak level Sein di domain panjang umur. Hanya dalam setahun, kemajuannya membuat hati semua orang bergetar bahkan ketakutan. Memikirkan bermusuhan dengan orang seperti itu saja sudah merupakan hal yang menakutkan. Dari saat domain timur muncul, hingga domain panjang umur, dan sekarang, setiap kali Feng Hao muncul, dia akan membuat lompatan besar dalam budidayanya. Tidak ada yang bisa membayangkan betapa menakutkannya budidaya Feng Hao saat dia muncul berikutnya. Hei hei, lawan yang tangguh. Fatih Wei menggelengkan kepalanya dan berkata, matanya menyipit sambil tersenyum. Jiang Feng melihat kipas lipat di tangan Chun Jun dengan ekspresi khawatir. Dengan tingkat kultifasinya, dia secara alami merasakan bahwa kipas lipat itu mengandung serangan spiritual. Benar-benar mustahil untuk mencegahnya. Serangan mental sebenarnya sangat luas. Misalnya, aura dan aura seseorang mengandung sejumlah serangan mental. Itu sebabnya bisa menyebabkan pikiran seseorang runtuh. Ini juga merupakan cara paling luas dalam menggunakan energi mental. Namun, serangan mental semacam ini tidak berpengaruh pada orang dengan tingkat kultifasi yang lebih tinggi. Namun, serangan mental seperti teknik mantra, niat membunuh, dan niat pertempuran merupakan pengecualian. Namun, apakah itu teknik mantra, niat membunuh, atau niat pertempuran, untuk memahaminya, selain keberuntungan, hal itu lebih bergantung pada bakat seseorang. Serangan mental yang digunakan Chun Jun mirip dengan teknik mantra. Namun, teknik mantra ini juga mengandung serangan aura. Ini bisa dianggap sebagai kombinasi keduanya. Serangan mental semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Terlihat juga bahwa bakat Chun Jun sangat tinggi. Bahkan di dunia penglai, di antara generasi muda, hanya ada sedikit orang yang bisa dibandingkan dengannya. Tentu saja, kedua raksasa itu tidak dapat diduga. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diprediksi. Mungkin, di antara dua raksasa itu, ada juga orang jenius yang mengerikan yang bisa dibandingkan dengannya. Senang rasanya mendapat informasi. Melihat penampilan Chun Jun, si tua kentut Wei hanya bisa menghela nafas. Orang jenius tidak peduli di mana mereka dilahirkan. Beberapa orang berbakat hanya kekurangan peluang. Selama mereka diberi kesempatan untuk bangkit, mereka akan menjadi sisi kemas dan menjadi naga. Dan pavilion angin musim semi, yang tersebar di seluruh dunia penglai, miscaya akan mampu menemukan keberadaan orang-orang luar biasa ini. Memikirkan hal ini, si tua kentut Wei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Setelah bertahun-tahun, siapa yang bisa menebak berapa banyak jenius mengerikan seperti Chun Jun yang telah diserap oleh Spring Wind Pavilion. Aneh? Apa yang ingin dilakukan Spring Wind Pavilion? Mungkinkah mereka benar-benar ingin menjadi raksasa ketiga? Si tua kentut Wei bergumam. Matanya dengan santai menatap lelaki tua yang tampak biasa tidak jauh dari situ. Keduanya saling memandang dan menemukan bahwa satu sama lain sepertinya memiliki tebakan yang sama. Jika itu masalahnya, pavilion angin musim semi, tidak peduli betapa kejamnya kekuatan di belakangmu, itu hanyalah mimpi. Memikirkan fondasi kedua raksasa itu, mata si tua kentut Wei terfokus dan sudut mulutnya menunjukkan senyuman mengejek. Sebagai anggota inti dari puncak Ling Xiao, si tua kentut Wei secara alami samar-samar bisa memahami betapa menakutkannya fondasi kekuatannya sendiri. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. Fondasi semacam ini sudah cukup untuk menghancurkan segalanya, dan bahkan membuat yang maha tinggi sujud. Oleh karena itu, menjadi raksasa ketiga dan sejajar dengan mereka benar-benar sebuah mimpi. Saat ini, si tua kentut Wei tidak ragu sedikitpun. Jika pavilion angin musim semi ingin menjadi besar, tentu saja, akan ada seseorang yang akan memberikan pukulan berat pada pavilion angin musim semi. Kekebalan Rohani Melihat Feng Hao masih tidak terpengaruh, Chun Jun juga terkejut dan sangat terkejut. Hanya dengan serangan spiritual, dia tidak tahu berapa banyak ahli yang telah dia kalahkan, bahkan mereka yang lebih berbakat darinya. Bisa dikatakan dia selalu sukses. Saat ini, dia juga tidak percaya ada orang yang bisa menahan serangannya. Musim semi kembali ke bumi. Memikirkan hal ini, dia sekali lagi mengipasi kipas di tangannya dengan sudut miring. Tiba-tiba, gelombang hijau yang memenuhi arena tiba-tiba menjadi seperti gelombang tsunami. Itu sangat bergejolak, dan di tengah kehijauan yang awalnya penuh vitalitas, tiba-tiba dipenuhi dengan aura kehancuran yang aneh. Saat itu beriak, tampaknya mampu menghancurkan segalanya dan dengan sekuat tenaga melonjak menuju Feng Hao. Langkah ini lagi. Sudut mulut Feng Hao sedikit melengkung. Matanya perlahan berubah menjadi merah padam. Di saat yang sama, niat bertarung yang mengamuk muncul dari tubuhnya. Aura yang tajam dan mematikan membubung ke sembilan langit, merobek segala sesuatu yang dilewatinya. Mungkin, serangan spiritual semacam ini mungkin berakibat fatal bagi orang lain, tapi itu juga merupakan kekuatannya. Membunuh. Kata-kata kejam keluar dari mulut Feng Hao, seperti guntur musim semi. Tiba-tiba, rasanya seperti pedang iblis telah bangkit, penuh kehancuran dan segala macam emosi negatif. Seluruh pribadinya berubah dari dewa perang yang asli menjadi raja iblis yang asli, seolah-olah dia akan menghancurkan dunia. 1852 Semua orang di bawah arena merasa serangan Chun-Jun sangat aneh. Mereka jelas-jelas tidak memiliki kekuatan apapun, tetapi mereka mampu mengalahkan lawan yang kuat satu demi satu. Bahkan tokoh dikdaya tertinggi seperti Celestial Eisein pun tidak terkecuali. Dia telah dikalahkan oleh serangan anehnya. Mungkin banyak orang akan berpikir bahwa orang suci mata surgawi telah menunjukkan kelemahan dalam kecerobohannya saat perhatiannya sedang teralihkan, sehingga menyebabkan kekalahannya. Namun, Feng Hao, yang melawan Chun-Jun, sudah memahami segalanya. Serangan mental. Serangan Chun-Jun tidak terlalu kuat dari segi kekuatan. Itu hanya setara dengan ahli tingkat sein tingkat puncak sembilan. Ia kira-kira berada pada level yang sama dengan seorang jenius yang diberkati surga seperti Celestial Eisein, atau bahkan mungkin lebih lemah dari Celestial Eisein. Namun, serangan Chun-Jun mengandung serangan mental. Itulah sebabnya orang suci mata surgawi kehilangan akal sehatnya, sehingga menyebabkan kekalahannya. Siapapun pasti pusing saat menghadapi musuh seperti itu. Bahkan Huang Fu, Wu Shuang dan Le Xin, yang diduga memiliki tubuh ilahi yang berdaulat, mungkin akan menderita jika mereka tidak hati-hati. Terlebih lagi, bahkan mereka berdua tidak akan mampu mengeluarkan kekuatan penuh mereka di bawah serangan mentalnya yang terus-menerus. Saat itu, meski Chun-Jun tidak bisa mengalahkan mereka, ada kemungkinan besar mereka akan berimbang. Namun, yang tidak disangka Chun-Jun adalah Feng Hao adalah musuh dari semua serangan mental. Selama niat bertarungnya tidak padam, dia tidak akan kehilangan akal sehatnya. Jadi, serangan mental Chun-Jun tidak berguna baginya. Oleh karena itu, Feng Hao tidak memiliki rasa takut sedikitpun. Ia menyerang di tengah tsunami hijau dan bertarung dengan Chun-Jun. Ia sama sekali tidak berada dalam posisi yang dirugikan. Faktanya, bagi orang-orang di bawah arena, sepertinya Feng Hao lah yang menyerang, sedangkan Chun-Jun hanya bisa bertahan secara pasif. Mata banyak orang hampir keluar dari rongganya, terutama mereka yang sempat mengejek Feng Hao saat dia keluar dari area menara seratus klan. Mereka semua tampak seperti baru saja melihat hantu, dan beberapa dari mereka yang lebih pengecut bahkan terjatuh ke tanah, kaki mereka terlalu lemah untuk berdiri. Mereka sebenarnya telah mengejek tokoh dikdaya yang setingkat dengan orang suci. Ini hanya mendekati kematian. Saat ini, beberapa orang dengan motif tersembunyi menyelinap keluar kota sementara orang-orang di sekitar mereka tidak memperhatikan mereka. Mereka bahkan tidak berani menoleh ke belakang. Dia, sebenarnya mampu melawan Chun-Jun. Menyaksikan pertarungan di arena, mata indah spring menunjukkan keheranan yang mendalam. Sebagai anggota pavilion angin musim semi, dia secara alami mengetahui kekuatan Chun-Jun. Terlebih lagi, Chun-Jun terpilih sebagai kekuatan utama kali ini, yang berarti dia memiliki kekuatan untuk melawan generasi muda dari kedua raksasa tersebut. Namun, melawan Feng Hao, Chun-Jun tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Terlebih lagi, dalam situasi seperti ini, hampir mustahil baginya untuk menang. Hal ini menyebabkan wanita berbaju merah menjadi benar-benar tercengang. Mungkinkah anak ini benar-benar kebal terhadap serangan mental? Wanita berbaju merah itu bergumam, mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Belum pernah ada kabar ada orang yang kebal terhadap serangan mental. Namun, kekuatan Feng Hao tidak melemah sama sekali. Faktanya, dia tampak semakin kuat seiring berlangsungnya pertempuran. Situasi ini sungguh aneh hingga ekstrim. Melihat situasi seperti itu, tidak peduli siapa orangnya, mereka akan memiliki keraguan seperti itu. Oleh karena itu, cara dia memandang Feng Hao seolah-olah dia sedang melihat monster yang tak terlukiskan. Namun, yang lainnya agak bingung. Secara logika, kekuatan yang ditunjukkan Feng Hao saat ini tidak sekuat cahaya ilahi orang suci mata surgawi. Namun, dia bertarung sengit dengan Chun-Jun dan bahkan memiliki keuntungan tertentu. Hal ini membuat banyak orang curiga apakah Chun-Jun bersikap lunak padanya. Atau mungkin, Feng Hao diam-diam telah membentuk aliansi dengan Spring Wind Pavilion dan menampilkan pertunjukan yang bagus. Ada berbagai macam spekulasi, terlepas dari beberapa tokoh besar di alam Kaisar Agung setengah langkah, yang lainnya hanya memiliki sedikit pengetahuan. Bahkan tokoh-tokoh besar di alam Kaisar Agung setengah langkah ini tidak memiliki pemahaman yang baik tentang niat bertarung. Lagipula, saat itu, Sage Agung hanya terkenal di benua langit bela diri dan dunia primordial. Dia belum pernah berada di dunia penglai. Temperamen Feng Hao ini agak mirip dengan Raja Hitam, si tua kentut Wei juga mendecahkan bibirnya dan menyipitkan matanya. Temperamen Feng Hao ini agak mirip dengan Raja Hitam. Meskipun saat ini, Feng Hao juga dipenuhi dengan segala macam emosi negatif dan auranya mirip dengan niat membunuh, si tua kentut Wei masih bisa merasakan perbedaan di antara keduanya. Di sisi lain, lelaki tua berpenampilan biasa itu melirik ke arah Huang Fu Shuang, yang memiliki ekspresi agak muram. Mulutnya sedikit terbuka dan tertutup, tapi dia tidak mengatakan apapun. Semakin Huang Fu Shuang tidak menyebutkan keluhan antara dia dan Feng Hao, semakin jelas bahwa apa yang terjadi sulit untuk dia bicarakan. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan pura-pura tidak tahu apa-apa. Misinya adalah melindungi Huang Fu Shuang. Jika Huang Fu Shuang benar-benar membutuhkan bantuan, dia akan mengambil tindakan untuk menghilangkan duri di sisinya. Boom, boom, boom. Di dalam panggung, gelombang hijau melonjak seperti tsunami di laut. Ombaknya menghantam sembilan langit, dan itu adalah pemandangan akhir dunia. Namun, ada dua sosok yang terus-menerus bentrok dan terus-menerus didorong mundur. Di antara mereka berdua, riak mengerikan muncul. Jika bukan karena penghalang di sekitar panggung, riak energi dari serangan acak akan cukup untuk mengubah kota kuno seratus klan menjadi reruntuhan. Mata Feng Hao memerah dan auranya menjadi lebih ganas. Namun, ada sedikit ketenangan di kedalaman matanya. Dia tidak benar-benar mengamuk. Dia pada dasarnya telah mengetahui seluk-beluk kekuatan Chun Jun melalui pertukaran berturut-turut. Pada saat ini, dengan menggunakan kemauan bertarungnya, kekuatan ilahi kekosongan, dan keunggulan kekuatan ilahi hukuman Tuhan, dia mampu menekan Chun Jun sedikit. Namun, anehnya kipas di tangan Chun Jun tak terbendung. Setiap kali ia memblokir serangan Feng Hao, Feng Hao akan kembali dengan tangan kosong. Mungkinkah itu adalah persenjataan ilahi yang berdaulat? Ekspresi Feng Hao perlahan menjadi lebih serius. Matanya menunjukkan ekspresi keraguan. Bahkan jika seseorang memiliki Sovereign Divine Armament, itu hanya bisa digunakan oleh seseorang yang memiliki Sovereign Divine Physique. Namun, Chun Jun jelas tidak memiliki Sovereign Divine Physique. Lebih jauh lagi, kipas itu sepertinya memiliki dunianya sendiri. Setiap kali Feng Hao menyerang, sepertinya diserap oleh dunia, itulah sebabnya Chun Jun tidak dapat dirugikan sama sekali. Sebuah dunia? Mungkinkah? Sebuah domain dewa? Setelah menyaksikan wilayah surgawi milik lelaki tua yang meninggal dunia dalam meditasi di wilayah panjang umur, Feng Hao memperoleh pemahaman tentang aspek ini. 1853 Menurut legenda, hanya para dewa yang telah memahami sirkulasi dao yang dapat membangun dunia mereka sendiri, dan dunia ini disebut domain dewa. Di domain dewa ini, pemiliknya seperti ikan di air, sementara orang luar akan sangat tertekan. Ini juga alasan mengapa Kaisar Agung hanyalah Kaisar Agung dan tidak bisa dibandingkan dengan para dewa. Pada saat ini, kekuatan yang ditampilkan oleh kipas di tangan Chun Jun sangat mirip dengan kekuatan domain dewa dalam legenda. Belum tentu domain dewa. Suara penatua fen terdengar di benak Feng Hao. Anak ini hanya berada di tingkat sein. Sangat mustahil baginya untuk memadatkan domain dewa. Hanya saja dia mungkin telah memahami semacam sirkulasi dao, dan dengan bantuan senjata suci di tangannya, dia dapat menampilkannya. Keuntungan dari sirkulasi dao. Sirkulasi dao. Feng Hao terkejut di dalam hatinya. Segera setelah itu, dia mengerti. Sirkulasi dao dapat diintegrasikan dengan dao besar. Jika dao adalah aku dan aku adalah dao, maka dia bisa membangun domain dewa. Meskipun Chun Jun hanya berada di tingkat sein, jika dia benar-benar memahami dao sirkulasi, maka dia memang bisa menampilkan keunggulan dao sirkulasi dengan bantuan beberapa benda suci khusus. Jelas sekali, Chun Jun adalah orang pertama yang ditemui Feng Hao yang memahami sirkulasi dao. Kekuatannya memang luar biasa, dan bakatnya sebanding dengan seorang sein. Itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa bakat seseorang yang bisa memahami sirkulasi dao di tingkat sein sangatlah luar biasa. Dan paviliun angin musim semi melihat hal ini dalam diri Chun Jun, jadi mereka menghabiskan sejumlah besar sumber daya untuk menempa kipas seperti itu untuknya, sehingga dia dapat menggunakan keuntungannya untuk menghancurkan lawan-lawannya. Dia tidak hanya memiliki serangan spiritual khusus, tetapi dia juga memahami sirkulasi dao. Bakat semacam ini sulit ditemukan di dunia, dan dia sudah bisa melampaui banyak orang favorit surga di penglai. Dengan kipas ini, bisakah saya benar-benar menampilkan keunggulan sirkulasi dao? Saat dia melihat kipas angin di tangan Chun Jun lagi, jejak keserakahan muncul di mata Feng Hao. Kamu berharap. Penatua Feng mendengus. Aku pernah mendengar benda ini sebelumnya. Namanya Batu Langit dan Bumi. Ini sangat langka dan hanya ada dalam legenda. Tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya di dunia modern. Namun, fungsi Batu Langit dan Bumi tercatat dalam buku-buku kuno. Itu dapat diukir dengan jalan sirkulasi. Bahkan jika seorang dewa memilikinya, itu dapat meningkatkan kekuatan domain dewanya. Dapat dikatakan bahwa harta langka semacam ini adalah sesuatu yang bahkan para dewa pun harus melakukannya. Berjuang untuk. Setelah jeda, Penatua Feng menghela nafas dengan emosi. Aku tidak menyangka pavilion angin musim semi mampu mengeluarkan batu duniawi. Tampaknya fondasi mereka tidak biasa. Batu Langit dan Bumi. Feng Hao menghafal kata-kata itu. Pada saat yang sama, dia mengerutkan kening dan bertanya, Guru, mungkinkah setelah Batu Langit dan Bumi diukir dengan dao sirkulasi, batu itu tidak dapat dihapus. Jika terhapus, Batu Langit dan Bumi tidak akan berguna. Penatua Feng mendengus. Dia tidak memiliki kesempatan untuk melihat harta karun langka dalam hidupnya, tetapi dia tidak menyangka akan melihatnya dalam situasi seperti ini. Semakin banyak digunakan, semakin banyak kekuatan ilahi yang dikonsumsi. Jadi, bahkan di zaman kuno, jika ini bukan pertarungan hidup dan mati, para dewa tidak akan melakukannya. Tidak mudah menggunakannya. Dapat dikonsumsi. Feng Hao tercengang. Awalnya, sejak zaman kuno, banyak kekuatan yang masih memiliki Batu Langit dan Bumi dalam jumlah tertentu. Namun, di tahun-tahun tanpa akhir ini, akan selalu ada beberapa orang yang memahami cara sirkulasi. Saat mereka perlu bermain untuk keuntungan mereka, mereka akan memakan Batu Langit dan Bumi. Jadi, bahkan di antara pasukan teratas, aku khawatir tidak banyak yang tersisa. Seperti yang dijelaskan Penatua Fen, mata Feng Hao berbinar. Dia memikirkan Tanah Suci Tuan Langit. Meskipun tidak ada seniman bela diri tertinggi di Tanah Suci Penguasa Langit, Tanah Suci Dewa Penguasa Langit dianggap sebagai pemimpin yang hebat. Tidak masuk akal jika dia tidak memiliki Batu Langit dan Bumi. Bola Kecil Menundukan kepalanya untuk melihat, dia menemukan bahwa setelah menyelamatkan Raja Hitam, bola kecil itu belum kembali. Selanjutnya, saat berada di arena, Feng Hao memusatkan seluruh perhatiannya untuk menghadapi Chun Chun. Setelah menghancurkan Tanah Suci Penguasa Langit, dia tidak percaya bahwa bola kecil tidak akan menjarah Batu Langit dan Bumi. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa bola kecil tidak memberitahunya tentang hal itu. Jadi, dia tidak tahu apakah masih ada Batu Langit dan Bumi di Tanah Suci Tuan Langit. Batu Langit dan Bumi sangatlah keras. Jika roh di dalamnya belum sepenuhnya habis, maka untuk memecahkannya, kamu harus setidaknya sepuluh kali lebih kuat dari lawanmu. Kalimat Penatua Feng selanjutnya menyebabkan Feng Hao merasa pahit di hatinya. Bukankah ini berarti serangannya tidak berguna terhadap Chun Chun? Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa kondisi Chun Chun lebih menyedihkan daripada dirinya. Batu Langit dan Bumi benar-benar sebuah kemewahan. Faktanya, setiap kali dia mengipasi dirinya sendiri, hatinya berdarah. Apalagi saat dia melihat Feng Hao masih penuh semangat dan tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan, dia ingin memarahinya tanpa mempedulikan citranya. Dia merasa jika ini terus berlanjut, Feng Hao tidak akan menjadi orang pertama yang pingsan. Sebaliknya, Batu Langit dan Bumi di tangannya akan habis terlebih dahulu. Sialan, bagaimana aku bisa lupa bahwa penguasa ketiadaan mengendalikan kodeks persenjataan ilahi? Melihat luka di telapak tangan Feng Hao yang pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, Chun Chun terkejut. Dia tiba-tiba teringat dan merasakan darah mengalir deras ke tenggorokannya. Ini karena dia sedang marah. Dia baru ingat bahwa Dewa Ketiadaan memiliki nama lain di zaman kuno. Kaisar Dewa Abadi. Keberadaan Gadli Armament Kodeks juga menjadi salah satu alasan utama mengapa Dewa Ketiadaan mampu bergerak tanpa hambatan antara langit dan bumi. Dia memiliki kemampuan pemulihan yang tidak terbatas. Jika tidak ada yang maha tinggi di dunia, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Kalau begitu, apakah dia cukup bodoh untuk melakukan pertarungan gesekan ini? Apakah dia bodoh? Saat ini, Chun Chun merasa ingin membenturkan wajahnya ke dinding. Pada saat yang sama, dia memegang kipas angin di tangannya. Detik berikutnya, dunia ilusi seperti surga di atas panggung menghilang, sementara ombak yang bergelombang perlahan kembali tenang. Saudara Feng, langkahmu bagus. Melihat Feng Hao tidak jauh dari sana, yang wajahnya tidak merah dan tidak kehabisan napas, Chun Chun mendengus agak tertekan. Kabut melintas di matanya. Kakak Chun, gerakanmu juga luar biasa. Feng Hao juga merespons. Jika dia tidak mengembangkan seni pertarungan surga, dia akan menderita kerugian besar hari ini. Karena itu masalahnya, mari putuskan siapa yang lebih kuat dengan satu langkah terakhir. 1854 Di arena, dunia bunga persik muncul di setiap sudut arena. Kelihatannya sangat mengejutkan. Chun Chun berada di pusat dunia bunga persik. Dia tampak seperti dewa dunia ini. Matanya hijau seperti permata, memperlihatkan vitalitas yang kuat. Setiap gerakannya dapat mempengaruhi dunia ini. Seolah-olah dia telah menyatu dengan dunia bunga persik ini. Dia adalah dunianya, dan dunia adalah dia. Domain dewasemu. Di arena, beberapa kaisar besar setengah langkah bergumam dengan keterkejutan di mata mereka. Bahkan jika mereka telah menerobos ke alam kaisar agung setengah langkah, itu tidak berarti bahwa mereka dapat memahami dao sirkulasi. Meskipun bakat itu penting, pemahaman dan peluang lebih penting. Terlebih lagi, yang mengejutkan mereka adalah Chun Chun, seorang junior, mampu mengendalikan dao sirkulasi yang telah ia pahami dengan sangat terampil. Selain itu, dia bisa menggunakan batu surgawi untuk membangun domain dewasemu. Jika dia tumbuh dewasa di masa depan, siapa yang bisa menjadi lawannya? Pada saat ini, bahkan si tua kentut Wei dan lelaki tua berpenampilan biasa itu memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Mata mereka berkedip. Orang seperti ini sangat langka bahkan di antara dua raksasa. Bisa dibilang kekuatan yang diungkapkan Chun Chun tidak kalah dengan Huang Fu Hu Shuang atau Lesin. Aku ingin tahu apakah anak ini masih memiliki kartu truf. Jika tidak, maka dia akan kalah. Melihat Feng Hao yang sepertinya terkurung di dunia bunga persik, si tua kentut Wei bergumam. Matanya menunjukkan sedikit antisipasi, tetapi juga sedikit kekhawatiran. Bagaimanapun, bakat yang diungkapkan Chun Chun sudah tak tertandingi, dan ranah budidayanya masih di atas Feng Hao. Ini adalah keuntungannya, tapi juga kelemahan Feng Hao. Domain Dewasemu Merasakan tekanan seperti gunung dari segala arah, Feng Hao juga tidak mudah melakukannya. Apalagi selain tekanan dari luar, ada juga kekuatan tak kasat mata yang menggetarkan pikirannya. Di bawah serangan ganda seperti itu, orang biasa mungkin akan pingsan pada saat pertama. Jika orang ini lahir di zaman kita, dia pasti mampu menekan seluruh generasi. Penatu Afen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam pikirannya. Dia cukup tersentuh dengan bakat Chun Chun. Pavilion Angin Musim Semi ini benar-benar mengejutkan dunia dengan satu prestasi cemerlang. Mulai sekarang, meskipun Pavilion Angin Musim Semi tidak bisa disebut sebagai raksasa, ia akan tetap menjadi kekuatan nomor satu di bawah para raksasa. Inilah kemuliaan tertinggi. Perlu diketahui bahwa bahkan saat ini, tidak ada kekuatan teratas yang memiliki kekuatan absolut untuk mengalahkan kekuatan teratas lainnya, namun Pavilion Angin Musim Semi tidak diragukan lagi memilikinya. Tidak ada yang tahu perubahan apa yang akan terjadi pada dunia raksasa seperti itu jika menyebar ke seluruh dunia penglai. Perang, bencana, atau perdamaian. Semua ini hanya bisa dikonfirmasi setelah kekuatan misterius di balik Spring Wind Pavilion muncul. Saya tidak percaya Anda kebal terhadap serangan mental. Ketika dia melihat Feng Hao tetap tenang dan tenang, ekspresi Chun Jun berubah agak jelek. Kilatan melintas di sepasang matanya yang seperti zamrut. Segera, energi mental seperti jarum langsung menyerang Feng Hao. Iya. Meski tidak terlihat, Feng Hao masih merasakannya dengan tajam. Dengan lambayan tangannya, pedang panjang yang diringkas dari battle wheel muncul di tangannya. Lalu, dia langsung mengayunkannya. Huff. Chun Jun mendengus, jejak rasa jijik muncul di matanya. Sambil berpikir, mental energi yang seperti jarum tiba-tiba berubah arah. Seperti ikan yang berenang, ia bergeser ke belakang dan langsung menusuk ke arah kepala Feng Hao. Boom. Pedang panjang di tangan Feng Hao langsung berhenti di tengah ayunannya. Pikirannya bergemuruh seolah seluruh kepalanya meledak. Kesadarannya kabur dan dia tidak bisa berpikir. Sepertinya kamu tidak kebal terhadap serangan mental. Melihat Feng Hao, yang berdiri di sana seperti patung kayu, Chun Jun sedikit menghela nafas lega. Sudut mulutnya melengkung. Sepertinya kamu akan menjadi orang pertama yang dibunuh olehku. Dia sangat yakin dengan langkah terakhirnya. Selain itu, dia yakin meskipun orang yang berdiri di hadapannya adalah Huang Fu Hu Shuang atau Le Xin, dia masih bisa menang. Namun, dia tidak menyadari bahwa pada saat ini, jejak ejekan muncul di mata Huang Fu Hu Shuang. Dia pernah dimanfaatkan sebelumnya. Seperti yang diharapkan. Boom. Tiba-tiba, fluktuasi yang sangat kuat muncul dari tubuh Feng Hao. Dengan dia sebagai pusatnya, itu menyebar ke segala arah. Kemanapun perginya, ilusi yang seperti surga hancur sedikit demi sedikit. Chun Jun, yang masih memasang ekspresi terkejut di wajahnya, langsung terpesona seperti rumput bebek. Tubuhnya hampir meledak dan terbelah di mana-mana. Selanjutnya, dia menabrak penghalang panggung dengan keras. Dia memuntahkan setegup darah dan ketika dia turun dari panggung, wajahnya sudah sepucat selembar kertas. Melihat Feng Hao, yang matanya masih kosong, dan Chun Jun, yang lumpuh di tanah, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Energi ini terlalu kuat, itu sangat kuat hingga tak terlukiskan. Dia bahkan tidak bisa mengumpulkan kekuatan untuk melawan. Seolah-olah itu adalah gunung yang tinggi, dan dia hanyalah seekor semut di kaki gunung ini yang tidak dapat dilihat dengan sekali pandang. Itu bisa menghancurkannya sampai mati sesuka hati. Pada saat terkena energi, bahkan penghalang yang mengelilingi arena sepertinya telah terbuka. Retakan muncul di penghalang seperti jaring laba-laba, menyebabkan si tua kentut wei buru-buru memperkuatnya untuk mencegahnya pecah. Namun, masih ada untayan aura yang menyebar, mengejutkan orang-orang di bawah dan menyebabkan mereka mundur dengan panik. Aksi tersebut langsung membuat suasana menjadi ricuh. Itu sangat kacau, dan kutukan serta kutukan terdengar di mana-mana. Bahkan ada orang yang mulai berkelahi karena hal ini. Namun, lebih banyak orang yang tercengang saat melihat pemandangan yang terjadi di atas panggung. Seolah-olah mereka baru saja melihat hantu, dan wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan keheranan. Terutama generasi tua yang mengetahui keberadaan domain dewasemu, serta beberapa kaisar agung setengah langkah, mereka sangat terkejut hingga tidak dapat berbicara dalam waktu singkat. Meskipun itu hanya domain dewasemu, untuk menghancurkannya, seseorang membutuhkan setidaknya tiga kali kekuatan penggunanya. Dengan kata lain, energi yang menyebar dari tubuh Feng Hao tiga kali lebih kuat dari energi cun-cun. Sedangkan yang lainnya dikejutkan dengan retakan yang muncul di atas panggung. Orang harus tahu bahwa ini dibuat secara pribadi oleh si tua kentut Wei. Tanpa kekuatan kaisar agung setengah langkah, mustahil untuk mengguncang lapisan penghalang ini. 1855 Alam kaisar agung setengah langkah Hai! Namun, ketika mereka memikirkan hal ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Kejutan memenuhi mata mereka, dan mereka tidak dapat pulih darinya. Melihat Feng Hao di atas panggung, banyak orang merasa seolah-olah sedang melihat dewa, hati mereka dipenuhi ketakutan dan teror. Jutaan orang memperhatikannya pada saat yang bersamaan. Ini jelas bukan ilusi. Selanjutnya, melihat ekspresi terkejut si tua kentut Wei, hati semua orang bergetar. Itu benar-benar nyata. Terlebih lagi, orang-orang yang berdiri di dekat arena dapat dengan jelas melihat bahwa kekuatan tersebut pasti memiliki kemampuan untuk menghancurkan penghalang arena. Namun, itu hanya berlangsung sesaat sebelum hilang sama sekali. Oleh karena itu, hal itu menimbulkan perasaan yang sangat tidak nyata. Ini tidak mungkin. Dia hanya berada di puncak orde ketiga tingkat orang suci. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Tidak ada yang mau percaya bahwa jika kekuatan itu benar-benar milik Feng Hao, mereka tidak akan bisa membayangkannya lebih jauh. Perbedaan antar alam benar-benar tidak dapat diatasi. Meskipun itu hanya setengah langkah di puncak orde ke-9 tingkat orang suci, itu sudah merupakan aura kaisar yang ekstrim. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan puncak orde ke-9 dari tingkat orang suci. Dapat dikatakan bahwa bahkan jika ada 100 ahli tingkat sein puncak orde ke-9, mereka masih akan mati jika mereka bertarung melawan ahli kaisar agung setengah langkah. Perbedaan sebuah garis seperti jarak seribu mil. Dan Feng Hao hanyalah puncak orde ketiga dari tingkat orang suci. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan kaisar agung setengah langkah? Tidak ada yang bisa mempercayainya. Bahkan situa kentut Wei, Le Xin, Wei Gemuk, dan Jiang Feng tercengang. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mungkinkah ada yang membantunya? Ini adalah satu-satunya penjelasan yang dapat dipikirkan semua orang. Namun, ketika mereka melihat ekspresi Jiang Feng tampaknya tidak lebih baik dari mereka, mereka tidak dapat memastikan tebakan ini. Lagi pula, jika Jiang Feng benar-benar membantu Feng Hao, tidak diragukan lagi itu sama dengan menantang otoritas situa kentut Wei, yang akan mendatangkan kemarahan dari puncak Ling Xiao. Jika ada yang mengatakan bahwa situa kentut Wei membantu Feng Hao, itu akan lebih tidak bisa dibenarkan. Kita harus tahu, itu adalah kekuatan yang hampir menghancurkan penghalang yang telah dia buat. Tidak mungkin dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya sendiri. Singkatnya, tidak ada yang mau percaya bahwa itu adalah kekuatan Feng Hao sendiri. Mungkinkah binatang raksasa itu? Jiang Feng juga curiga, dia melihat sekeliling tetapi tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Huang Fu Hu Shuang adalah satu-satunya yang mengetahui kebenaran. Dia adalah satu-satunya yang tahu bahwa dalam pikiran Feng Hao, ada entitas yang benar-benar kuat. Rumah abadi. Itu adalah harta surgawi yang bahkan tidak dapat ditaklukkan oleh para yang tertinggi di zaman kuno. Terakhir kali, dia menderita di tangan rumah abadi, yang memungkinkan Feng Hao mendapat untung besar. Pada akhirnya, dia malah merampas barang-barang pribadinya. Kamu menuai apa yang kamu tabur? Melihat Chun Jun, yang berlumuran darah dan lumpuh di tanah tanpa kekuatan untuk bangun, bibir Huang Fu Shuang melengkung dengan jijik, tapi dia tidak mengatakan apapun. Tria tua berpenampilan biasa di sampingnya memperhatikan keadaannya yang tidak biasa. Dia membuka mulutnya seolah ingin menanyakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat ekspresi dinginnya, dia tidak menanyakan apapun pada akhirnya. Namun, pandangan bijaksana muncul di matanya. Jelas, karena potensi itu ada di tubuh Feng Hao, maka Huang Fu Shuang pasti menderita karenanya. Ketika dia memikirkan hal ini, lelaki tua itu secara alami tidak akan membeberkan luka Huang Fu Shuang. Pukulan mematikan Chun Jun jelas merupakan seni dewa yang bisa membunuh dengan satu serangan. Tidak mungkin untuk mengelak, dan di bawah serangan seperti itu, Huang Fu Shuang dan Le Xin mungkin akan sangat menderita. Feng Hao tentu saja tidak terkecuali. Setelah kepalanya dipukul, suara gemuruh bergema di benaknya, dan dia tidak dapat memikirkan apapun. Setelah serangan energi spiritual memasuki pikirannya, serangan itu melesat menuju inti Dao yang melayang di pusat pikirannya. Dao Kor berbentuk kristal dan mengalir dengan cahaya berkilau. Itu bahkan lebih indah dari permata dan lebih mempesona dari bintang. Perlahan-lahan ia berputar seperti bintang, beriak dengan kedalaman dan memancarkan titik cahaya yang tampak seperti cahaya bintang. Sebuah istana abadi kuno melayang di atas Dao Kor, dan tirai cahaya berkilau turun dari atas dan menyelimuti Dao Kor. Pada saat ini, serangan energi spiritual menghantam seperti bintang jatuh dan membuat lintasan saat bertabrakan dengan tirai air yang turun dari tanah abadi. Ledakan. Dalam sekejap, kawasan abadi bergetar ketika tekanan tertinggi menyapu secara naluriah dan secara langsung memusnahkan serangan energi spiritual yang berani memprovokasinya. Setelah itu, ia menyebar ke segala arah. Setelah beberapa saat, Feng Hao pulih dari keterkejutannya dan dia tercengang saat melihat Chun Jun duduk lumpuh di kejauhan. Ketika dia merasakan arah serangan telah berubah, dia tahu bahwa situasinya tidak baik dan pikiran terakhirnya adalah kepalanya sakit. Siapa yang tahu ketika dia sadar kembali, dia akan benar-benar melihat pemandangan seperti itu dan dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Apalagi saat dia melihat sekeliling arena mata macam apa itu, mereka dipenuhi dengan keterkejutan, ketakutan, dan keheranan. Ditatap oleh begitu banyak orang membuat rambut Feng Hao berdiri tegak. Apa yang terjadi tadi? Dia merenung dengan hati-hati, tetapi dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Namun, kalau dilihat dari situasi saat ini, sepertinya masalahnya ada pada dirinya. Mungkinkah dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan akal sehat lagi? Tapi dia jelas tidak melakukan apapun. Dalam keadaan seperti itu, Feng Hao tidak berpikir ada yang bisa dia lakukan. Mungkinkah? Setelah memikirkan kemungkinan, kesadaran Feng Hao kembali ke pikirannya. Namun, semua yang ada dalam pikirannya berjalan seperti biasa. Daokor tidak rusak, dan tanah abadi masih melayang di atasnya. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, ini membuat Feng Hao memikirkan apa yang terjadi terakhir kali dia diserang oleh Huang Fu Wu Shuang di benaknya. Dia tidak bisa memasuki wilayah abadi sekarang, tetapi benda suci yang telah ada sejak zaman kuno ini akan melindungi inti daonya dari serangan eksternal. Tampaknya ada sesuatu di dalam inti dao yang menarik alam abadi, dan itulah mengapa hal itu memasuki pikirannya dengan sendirinya. Apakah kamu menyelamatkan hidupku lagi? Melihat tanah abadi kuno di depannya, Feng Hao bergumam. Setelah mencoba beberapa saat, dia masih tidak bisa memasuki alam abadi, jadi dia hanya bisa menyerah dan menarik pikirannya. Melihat Chun Jun, yang tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan, dia merasakan perasaan yang tak terlukiskan. Kamu benar-benar kebal terhadap serangan spiritual. Setelah Chun Jun batuk beberapa suap darah, dia mengangkat wajah pucatnya dan menatap Feng Hao dengan bingung, bertanya dengan susah payah. Bagaimana menurutmu? 1856. Chun Jun hanya bisa tersenyum pahit mendengar jawaban ambigu itu. Memang benar, dalam keadaan seperti itu, jika bukan karena kemampuan Feng Hao, Feng Hao pasti sudah menjadi mayat sekarang. Dapat dikatakan bahwa fakta bahwa Feng Hao tidak mengarahkan pedangnya ke arahnya sudah sangat toleran. Aku kalah. Melihat Feng Hao tidak tertarik untuk melanjutkan, Chun Jun menundukkan kepalanya. Wajahnya putus asa dan matanya dipenuhi kesedihan. Bukan karena dia belum pernah kalah sebelumnya, tapi sejak dia memahami dao sirkulasi dan serangan energi mental khusus, dia berulang kali mengalahkan lawan yang kuat. Sejak saat itu, dia berpikir bahwa dia adalah eksistensi paling unik di dunia dan dia mungkin bisa benar-benar mendominasi dunia. Namun, saat ini, dia mengalami kemunduran terbesar dalam hidupnya. Serangan energi mental yang dia banggakan tidak ada gunanya melawan orang di depannya. Ini merupakan pukulan besar bagi kepercayaan dirinya. Seluruh tempat itu sunyi. Semua orang melihat pemandangan itu dengan kaget. Saat ini, emosi di hati mereka tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Junjun, yang dengan mudah mengalahkan banyak orang jenius, dikalahkan begitu saja. Ini memberi mereka perasaan yang sangat nyata. Terlebih lagi, fluktuasi energi yang tidak dapat dijelaskan dan sangat kuat tadi bahkan lebih tak terlupakan. Beberapa orang yang jeli memperhatikan bahwa saat Feng Hao membuka matanya, sepertinya ada kilatan keheranan di matanya. Sepertinya dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Lalu, hanya ada satu kesimpulan. Tubuh Feng Hao berisi sesuatu yang tidak bisa dijelaskan yang akan mempertahankan dirinya sendiri setelah diserang. Situasi seperti ini sudah tidak asing lagi bagi banyak orang, terutama kekuatan yang memiliki senjata ilahi tertinggi, yang bahkan lebih mengenalnya. Senjata ilahi yang berdaulat adalah fondasi pijakan mereka. Faktanya, itu mirip dengan batu nuas senjata ilahi kuno dari klan manusia. Meski tidak bisa digunakan, itu bisa melindungi perkembangan kekuatan tanpa rasa khawatir. Mungkinkah ada senjata surgawi berdaulat di tubuhnya? Memikirkan hal ini, banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Senjata ilahi tertinggi, konsep macam apa itu, dapat dikatakan bahwa sedikit tekanan dari senjata ilahi tertinggi dapat memusnahkan ribuan kaisar agung. Pada zaman kuno, klan Huangfu pernah dikepung oleh dua kekuatan tertinggi. Namun, ketika dua kekuatan tertinggi menyerang inti klan Huangfu, mereka mengaktifkan senjata dewa tertinggi klan Huangfu. Saat itu, mayat ada di mana-mana. Semua dewa dan penguasa agung yang menyerang klan Huangfu hancur seperti semut. Tak satu pun dari mereka berhasil melarikan diri. Itu adalah kekuatan tertinggi dari senjata ilahi tertinggi. Dapat dikatakan bahwa itu setara dengan eksistensi setengah agung. Oleh karena itu, selama berabad-abad, tidak ada seorang pun atau kekuatan yang berani menimbulkan masalah bagi keturunan makhluk tertinggi tersebut. Situasi Fenghao saat ini sangat mirip. Itu tidak mungkin, jika dia adalah penguasa ketiadaan dari klan manusia, bagaimana dia bisa memiliki senjata dewa tertinggi. Banyak orang menggelengkan kepala, berpikir itu tidak mungkin. Meskipun ras manusia memiliki tiga guru ilahi yang agung, tidak pernah ada yang mulia. Kemudian, Batu Nuwa. Tiga kata yang bahkan membuat jiwa mereka gemetar muncul di hati hampir semua orang yang menebak-nebak. Hanya ada tiga senjata ilahi kuno di dunia. Dan klan manusia mengendalikan salah satunya. Meskipun klan manusia telah mengalami kemunduran selama bertahun-tahun, tidak ada yang berpikir bahwa ada orang yang memiliki kemampuan untuk memusnahkan klan manusia. Saat itu, bahkan yang mulia tidak bisa mendapatkan Batu Nuwa, apalagi ahli lainnya. Jika mereka membuat marah Batu Nuwa, mereka akan dimusnahkan. Mungkinkah itu Batu Nuwa? Beberapa orang masih ragu. Meskipun Batu Nuwa berada di klan manusia, untuk mengaktifkannya, seseorang perlu mengumpulkan kekuatan suci dari tiga dewa yang maha kuasa untuk mengaktifkannya. Hanya dengan begitu seseorang dapat melepaskan kekuatan tertinggi para dewa kuno yang dapat menghancurkan alam semesta. Para dewa kuno lahir sebelum terbentuknya alam semesta. Oleh karena itu, hanya tiga dewa kuno yang bisa melampaui Jalan Besar Langit dan Bumi. Dan semua makhluk hidup di dunia paling banyak bisa mencapai tingkat yang sama dengan Jalan Agung Langit dan Bumi. Oleh karena itu, jika memang ada senjata ilahi kuno, Batu Nuwa, di tubuh Feng Hao, itu akan sangat menakutkan. Dapat dikatakan bahwa dia adalah Tong Mesiu. Siapapun yang menyentuhnya akan mati. Seperti beberapa saat yang lalu, serangan Chun Jun bisa saja membunuhnya, namun pada akhirnya dia hampir mati di tempat. Inikah alasan Ling Xiaopik berteman dengannya? Banyak orang memandang situa kentut Wei dan Le Xin dengan kilatan perhatian di mata mereka. Bahkan lelaki tua berpenampilan biasa di sisi Huang Fu Hu Shuang memiliki keraguan di dalam hatinya. Bagaimanapun, meskipun orang-orang di puncak Ling Xiaopik eksentrik dan tidak bertindak berdasarkan akal sehat, tidak ada seorang pun yang bisa berteman dengan mereka selama ini. Dan Feng Hao adalah satu-satunya pengecualian. Saat ini, orang yang paling tidak bisa menerimanya adalah wanita berbaju merah. Saat ini, dia berdiri di sana dengan wajah muram. Sesekali, aura menakutkan keluar dari tubuhnya, menyebabkan orang-orang yang berdiri di sekitarnya mundur jauh, karena takut terjebak dalam baku tembak. Kali ini, bisa dikatakan pavilion angin musim semi telah melakukan persiapan matang untuk mengalahkan kebanggaan surga yang dibawa oleh dua kekuatan raksasa dan menjadi terkenal dalam semalam. Namun, mereka tidak menyangka akan dikalahkan oleh Feng Hao di sini. Ini tidak diragukan lagi merusak rencana Spring Wind Pavilion. Meskipun Chun Jun telah mengalahkan Celestial Essene dan meningkatkan status pavilion angin musim semi, kini ada orang-orang yang mampu menekan Chun Jun kecuali dua kekuatan raksasa tersebut. Hal ini membuat Spring Wind Pavilion tidak mungkin membangun citra yang tak terkalahkan di dunia. Bajingan, beraninya dia merusak rencana kita. Wanita bermata merah itu dipenuhi dengan niat membunuh, dan tubuhnya dipenuhi aura yang menusup tulang, yang membuat hati orang-orang bergetar. Sekarang fondasi pavilion angin musim semi telah terekspos, sulit bagi mereka untuk pulih. Kini, situasi pavilion angin musim semi kecuali rekan lain dari Spring Wind Pavilion bisa mengalahkan Feng Hao, semuanya akan sia-sia. Musim semi Seolah memikirkan sesuatu, wanita berbaju merah menoleh dan menatap Spring. Naiklah dan temui dia. Saya. Spring tertegun dan langsung menundukkan kepalanya, tidak berani menatapnya secara langsung. Matanya sedikit berkedip, tapi pada akhirnya, dia tetap mengangguk. Dipahami. Melihat Spring yang sedang berjalan menuju panggung, Feng Hao yang berada di atas panggung mengerutkan alisnya tanpa ada yang menyadarinya. 1867 Melihat pria dan wanita yang berdiri di arena, banyak orang di bawah arena memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Bagaimanapun, hubungan antara Feng Hao dan Spring telah lama tersebar. Sepasang bebek mandarin kini harus berjuang hidup dan mati. Tidak bisa dikatakan hal itu tidak membuat orang menghela nafas. Pada saat yang sama, banyak orang memahami maksud wanita berbaju merah dari Spring Wind Pavilion. Jika Spring menang, maka tujuannya secara alami akan tercapai. Tetapi jika musim semi hilang, bukankah itu berarti memberitahu seluruh dunia bahwa Feng Hao adalah orang yang tidak berperasaan. Lagipula, tidak ada yang tidak akan dia lakukan jika dia kejam pada kekasihnya. Ini adalah sesuatu yang Feng Hao pahami juga. Oleh karena itu, dia saat ini berada dalam dilema. Bahkan jika dia mencoba menjelaskan bahwa tidak ada yang terjadi antara dia dan Chun malam itu, semua orang tahu bahwa Chun, seorang gadis lemah, telah membela dia di depan kota Tripod Timur dan memohon keringanan hukuman dari Tanah Suci Tuan. Jika dia adalah orang yang tidak berperasaan dan rela melakukan apapun demi keuntungannya sendiri, siapa yang berani mengikutinya? Meski hampir semua orang seperti itu, namun belum pernah ada yang mengungkapkannya. Bahkan jika mereka ingin melakukan hal-hal yang tidak terlihat, mereka akan melakukannya secara rahasia. Melihat Feng Hao yang mengerutkan kening, sudut mulut wanita berpakaian merah itu menunjukkan lengkungan yang jahat dan menawan. Itu sedikit terangkat, seolah dia sangat senang dengan dirinya sendiri. Di sampingnya, Chun Jun berdiri di tempat yang sama dengan kepala menunduk. Dia tampak tertekan seolah sedang memikirkan sesuatu. Dia sama sekali tidak memperhatikan situasi di arena. Sepertinya saudara Feng sedang dalam masalah. Meskipun itu yang dikatakan Fatih Wei, dia memiliki senyuman lucu di wajahnya. Di saat yang sama, dia menghela nafas. Aku, Wei gemuk, pintar. Aku tidak pernah punya utang asmara. Aku santai kemanapun aku pergi. Aku tidak takut masalah. Hal ini membuat Jiang Feng yang berada di sampingnya memutar matanya. Bahkan dengan temperamennya, dia menunjukkan ekspresi jijik. Dengan tubuh besar pria ini, akan sangat sulit baginya untuk memiliki hutang romantis. Tampaknya paviliun angin musim semi tidak akan menyerah sampai mereka mencapai tujuan mereka. Dia jelas tahu bahwa Feng Hao memiliki potensi yang tidak terbatas, tetapi wanita berbaju merah masih mengirimkan musim semi untuk mempersulit Feng Hao. Ini tidak diragukan lagi berarti bahwa dia telah melepaskan semua kepura-pura keramahannya. Pada saat ini, Lei Xin, yang berdiri di samping situa kentut Wei, juga mengerutkan kening. Jelas sekali, dia sangat tidak senang dengan tindakan wanita berpakaian merah itu. Namun, dia memiliki sedikit antisipasi di dalam hatinya. Apakah Feng Hao bersedia mengorbankan segalanya untuknya? Mentalitas seperti ini, selama itu adalah seorang wanita, mereka akan memilikinya. Lagi pula, siapa yang tidak ingin seseorang melewati api dan air untuk mereka? Terlebih lagi, Lei Xin telah kehilangan kesuciannya karena Feng Hao, sehingga perasaan di hatinya semakin kuat. Di sisi lain, Huang Fu Wu Shuang merasa sombong. Dia senang melihat Feng Hao mengalami kemunduran. Saya tidak percaya bahwa Anda dapat menahan godaan mutiara spiritual. Menatap Feng Hao yang mengerutkan kening, sudut mulut Huang Fu Wu Shuang sedikit terangkat. Di mata semua orang, mutiara spiritual melambangkan umur panjang. Tidak ada yang bisa menahan godaan seperti ini. Kalau tidak, tidak akan banyak orang berkumpul di kota kuno seratus klan. Aku telah mempersulitmu. Spring menundukkan kepalanya dan menggigit bibir bawahnya. Ada sentuhan kesedihan di matanya. Dia tidak punya pilihan selain datang. Kalau tidak, dia tahu betul betapa menyedihkan nasibnya nanti. Justru karena dia telah melihat adegan tidak manusiawi itu sehingga jika tidak ada pendukung yang bisa melawan Spring Wind Pavilion, tidak ada wanita di Spring Wind Pavilion yang berani mengkhianati Spring Wind Pavilion. Ini juga alasan mengapa tidak ada wanita di Spring Wind Pavilion yang kawin lari dengan seseorang. Jika mereka melakukan sesuatu yang mengkhianati Spring Wind Pavilion, kematian akan menjadi semacam kelegaan. Ini seperti jatuh ke dalam neraka dan menderita segala macam siksaan yang menyedihkan. Spring masih teringat jeritan wanita tak kalah cantiknya saat mengalami penyiksaan seperti itu. Setiap malam, dia sering terbangun karena mimpi buruk. Itu bukan salahmu. Senyuman pahit muncul di sudut mulut Feng Hao saat dia menggelengkan kepalanya. Dari sudut matanya, dia melirik lesin, hanya untuk melihat sepasang mata yang penuh harap dan penuh harapan. Segera, hatinya menegang dan senyuman pahit di sudut mulutnya menjadi semakin lebar. Dia tidak takut pada lawan dengan segala macam kemampuan, tapi dia takut terjerat masalah. Dan sekarang, dia terjebak dalam pusaran air yang menyusahkan ini. Mendengar kata-katanya, Spring mengangkat kepalanya. Mata berkabutnya menatapnya dengan saksama. Bibirnya sedikit terbuka. Terus Anda. Karena dia tahu bahwa Feng Hao memiliki banyak peluang, dapat dikatakan bahwa dia telah menyematkan segalanya pada Feng Hao. Karena alasan ini, dia bahkan berdiri di kota Dongding untuk memohon Feng Hao. Oleh karena itu, Bo Hong jika mengatakan bahwa dia tidak menantikannya. Lagi pula, jika dia bahkan tidak bisa melepaskan mutiara spiritualnya, bisakah orang ini benar-benar menyelamatkannya dari pavilion angin musim semi? Feng Hao membuka mulutnya dan tidak tahu harus menjawab apa. Wajahnya penuh rasa malu dan kesusahan. Dia berada dalam dilema. Dia juga berpikir untuk membiarkan bola kecil mengambil musim semi, tetapi bola kecil sudah lama tidak kembali. Dia tidak tahu apa yang terjadi padanya. Bagaimanapun, ini adalah kota kuno Penglai. Terlebih lagi, jika dia menyelamatkan seseorang dalam situasi seperti ini, dia mungkin menjadi sasaran beberapa orang. Kembali dengan cepat. Feng Hao menunggu dengan cemas, matanya berkedip karena ketidakpastian. Saat ini, tampaknya solusi terbaik adalah membiarkan bola kecil mengambil alih musim semi. Lagi pula, jika dia dibawa pergi oleh seorang ahli misterius, Spring Wind Pavilion tidak bisa melampiaskan kemarahan mereka pada kerabat spring di Spring Wind Pavilion. Terlebih lagi, bagi ahli yang bersembunyi di kegelapan, bahkan kekuatan misterius di balik pavilion angin musim semi tidak berani mengabaikannya dan harus memperlakukannya dengan hati-hati. Setelah sekian lama, melihat Feng Hao tidak berbicara, mata Spring perlahan meredup. Detak jantungnya juga perlahan meredah dan berangsur-angsur menjadi dingin. Saya mengerti. Setelah melihat banyak orang yang akan melakukan apapun demi keuntungan mereka sendiri, Spring secara alami mengkategorikan Feng Hao sebagai salah satu dari mereka. Saat ini, wajah cantiknya, yang awalnya seperti angin musim semi, terasa dingin. Dia memandang Feng Hao di depannya seolah sedang melihat orang asing. Karena kamu sangat menginginkan mutiara spiritual itu, maka aku akan memberikannya kepadamu. Meskipun ketika Spring mengatakan ini, ada senyuman cerah di wajahnya, itu membuat Feng Hao merasakan dingin yang bahkan lebih dingin dari musim dingin. Anda. Feng Hao tertegun ketika dia melihat ke arah Spring, yang beberapa saat yang lalu penuh kasih sayang, tetapi sekarang tampak seperti orang asing. Mulutnya terbuka dan tertutup, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa menonton tanpa daya saat Spring berbalik dan berjalan menuruni panggung. Huff. 1858. Aku akan menyelamatkanmu dari Spring Wind Pavilion. Feng Hao sedang terburu-buru mengirim pesan ke Spring. Dia bahkan tidak sempat menjelaskan sebelum Spring dibawa pergi oleh wanita berbaju merah. Saat orang-orang di Pavilion angin musim semi pergi, cara semua orang memandang Feng Hao berubah. Jelas, Feng Hao tidak mau menyerah pada mutiara spiritual. Kalau tidak, dia akan mengungkapkannya. Ini juga menunjukkan bahwa dalam hati Feng Hao, manfaatnya lebih besar daripada kasih sayang. Hal ini bahkan menyebabkan Jiang Feng sedikit mengernyit. Dia sudah lama bersama Feng Hao, dan dia tidak berpikir bahwa Feng Hao adalah orang yang tidak berperasaan. Namun, dia tidak dapat memahami pilihan Feng Hao. Lagi pula, dia tidak tahu tentang perjanjian antara Feng Hao dan Le Xin. Huh, sungguh orang yang malang. Di sampingnya, Fatih Wei menghela nafas dan berkata dari lubuk hatinya. Wanita itu merepotkan, apalagi kalau mereka berdua, hehehe. Sama seperti situasi Feng Hao saat ini, dia benar-benar merasa kasihan padanya. Selama dia berpikir bahwa dia akan menghadapi masalah seperti itu, dia tiba-tiba merasa beruntung karena dia tidak terjerat oleh seorang wanita. Pada saat ini, Le Xin merasa manis di hatinya, dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Namun, setelah mendengar diskusi di sekitarnya, dia hanya bisa mengerutkan kening. Setelah melihat Feng Hao, yang tersenyum pahit dan sedih di arena, hati Le Xin melonjak dengan emosi yang rumit. Dia bahkan merasa sedikit menyesal. Dia percaya bahwa tidak ada yang terjadi antara Feng Hao dan musim semi malam itu, tetapi memang benar bahwa musim semi mengorbankan dirinya untuk memohon Feng Hao. Dia tahu bahwa Feng Hao menghargai kasih sayang dan kebenaran, jadi dia tahu bahwa saat ini, Feng Hao pasti menderita karena siksaan hati nuraninya. Tiba-tiba, dia merasa bahwa dia terlalu berubah-ubah, yang menyebabkan Feng Hao jatuh ke dalam situasi di mana orang berpikir bahwa dia adalah orang yang tidak berperasaan dan tidak adil. Namun, ini membuktikan bahwa perasaan Feng Hao terhadapnya benar-benar tulus. Ada beberapa hal yang tidak perlu dijelaskan. Saat Le Xin hendak membela Feng Hao, situa kentut Wei, yang berdiri di sampingnya, berbicara. Memang benar, apapun yang dikatakan Le Xin, itu tidak ada gunanya. Sebaliknya, hal itu mungkin akan menyeret soaring Cloud Peak bersamanya. Tentu saja, di mata dunia, puncak Ling Xiao sudah merupakan sebuah anomali. Namun, saingan puncak Ling Xiao, lembah Suandao, pasti akan menendang mereka saat mereka terjatuh. Mereka akan senang melihat puncak Ling Xiao dikutuk oleh dunia. Yang bersih akan menjadi bersih, yang kotor akan menjadi kotor. Memikirkan instruksi Ling Xiao Feng, Le Xin lambat laun menjadi bahagia. Memang benar, tidak penting apa yang dunia pikirkan tentang Feng Hao. Yang penting dia adalah orang yang menghargai persahabatan dan kebenaran. Itu sudah cukup. Feng Hao tidak menyerah pada manik spiritual karena musim semi. Faktanya, tidak ada yang terkejut dengan hal ini. Lagi pula, bahkan mereka pun tidak akan menyerahkan harta ilahi yang tiada tarannya demi seorang wanita. Namun, Feng Hao tidak bisa melupakan sorot mata Spring ketika dia pergi. Dia tahu bahwa Spring pasti berpikir bahwa dia juga orang yang akan menyerahkan segalanya demi keuntungannya sendiri. Ini membuatnya merasa tidak nyaman. Lagi pula, ketika dia berada di kota Dongding, musim semi memang banyak membantunya. Masuk akal baginya untuk membalasnya. Namun, sayang sekali Tuhan sepertinya sedang mempermainkannya, membuatnya terjerumus ke dalam situasi seperti itu. Dia tidak bisa membuat pilihan apapun yang menyebabkan Spring patah hati. Aku menuai apa yang aku tabur. Feng Hao menghela nafas pelan, dan sentuhan kesedihan muncul di matanya. Dia bisa membayangkan bahwa saat mereka bertemu lagi, mungkin Spring akan berbalik melawannya. Adapun rahasia-rahasia itu, tidak masalah baginya apakah itu dipublikasikan atau tidak. Dia sudah memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Dia percaya bahwa meskipun dia tidak bisa mengalahkan siapapun yang berada di bawah setengah langkah alam Raja Agung, dia masih bisa melarikan diri tanpa masalah. Jika diumumkan ke publik, itu hanya akan menaikkan statusnya. Dia percaya bahwa meskipun Spring mengatakan yang sebenarnya kepada Spring Wind Pavilion, Spring Wind Pavilion pasti tidak akan mempublikasikannya. Setelah itu, di kamp pasukan teratas, ada tiga atau empat ahli yang kekuatannya telah mencapai puncak tingkat Shane ke sembilan. Mereka semua dikalahkan oleh Feng Hao satu per satu. Demikian pula, Feng Hao tidak membahayakan nyawa mereka. Setelah menyaksikan empat pertarungan, sosok Shane level dari pasukan teratas tidak naik ke arena. Jelas, bukan kebetulan Feng Hao mengalahkan Chun Chun. Itu karena dia memiliki kekuatan untuk melakukannya. Bahkan jika mereka naik, mereka hanya akan mencari masalah. Apakah tidak ada yang naik ke arena? Apakah kita benar-benar akan memberikan manik spiritual kepada anak ini? Setelah empat atau lima menit, tidak ada yang naik ke arena. Si tua kentut Wei mengangkat manik spiritual di tangannya dan berteriak dengan keras. Hal ini membuat banyak orang ingin bergerak, namun tidak berani. Setelah dia berteriak tiga kali, masih belum ada yang naik ke arena. Ini membuat si tua kentut Wei merasa sedikit bosan. Dia melengkungkan bibirnya dan berkata, karena tidak ada yang naik, maka desir. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, sesosok tubuh lincah muncul di udara. Semua orang melihat sudah ada sosok kurus di arena. Huang Fu tak tertandingi. Setelah melihat tidak ada orang lain yang naik ke arena, Huang Fu Wushuang akhirnya memilih untuk bergerak. Melihat dirinya naik ke atas panggung, banyak penonton yang mengungkapkan ekspresi sombong. Permusuhan antara Feng Hao dan Huang Fu Wushuang sudah diketahui di domain panjang umur. Entah kenapa, Huang Fu Wushuang sangat membenci Feng Hao sehingga dia ingin membunuhnya saat mereka bertemu. Jika bukan karena lesin, Feng Hao akan mendapat masalah besar dan bahkan mungkin tidak bisa keluar dari domain panjang umur. Jadi ketika mereka melihat Feng Hao yang menjadi pusat perhatian melawan Huang Fu Wushuang, banyak orang merasa senang di hati mereka. Mengesampingkan kekuatan Huang Fu Wushuang, bahkan jika Feng Hao menang, akankah lembah Suandao membiarkan dia mengambil manik spiritual dengan begitu mudah? Terlebih lagi, bahkan jika dia mengambilnya, siapa yang bisa menjamin bahwa lembah Suandao tidak akan menemukan masalah dengannya? Sebagai salah satu dari dua raksasa dunia penglai, janji situa kentut dari puncak langit tinggi bisa dikatakan tidak dapat dikesampingkan dan tidak memiliki kekuatan mengikat di lembah Suandao. Jika Feng Hao kalah, maka dia akan kehilangan kekayaan dan kecantikannya. Dia tidak akan mendapatkan manik spiritual, dan kecantikannya akan hilang. Ini adalah masalah yang cukup menyakitkan. Melihat Feng Hao yang sedikit tertekan, sudut bibirnya sedikit terangkat. Kecantikannya tidak ada batas, bagaikan seratus bunga yang mekar pada saat bersamaan. Tampaknya melihat Feng Hao mengalami kemunduran membuatnya sangat bahagia. Huh! Feng Hao dengan dingin mendengus. Matanya menyipit dan lapisan es menutupi wajahnya. Matanya berkedip tajam. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap wanita cantik ini. Sebaliknya, itu semua karena dia. Jika bukan karena dia, bagaimana dia bisa mengecewakan Lesin? 1859 Ada apa? Apa kamu marah karena sifat aslimu terbongkar? Sudut mulut Huang Fu Wushuang sedikit melengkung. Kata-katanya penuh dengan ejekan. Semua orang memakai topeng kemunafikan. Semua orang datang ke sini untuk mendapatkan mutiara spiritual, tetapi mereka berpura-pura menyendiri dan menganggap diri mereka tinggi. Mereka bahkan mengejek orang lain. Namun, dia sudah terbiasa dengan semua ini. Hanya saja melihat Feng Hao dalam suasana hati yang buruk membuatnya merasa lebih baik. He he. Feng Hao sangat marah hingga dia tertawa. Melihat pelakunya yang menikmati kemalangannya, amarah di hatinya berangsur-angsur merda. Wajahnya tenang, dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Ya, itulah sifatku. Namun, sifat seseorang tidak lebih baik dari sifatku, bukan? Saat dia berbicara, tatapannya perlahan menyapu sekeliling. Orang-orang itu menundukkan kepala, mata mereka berkedip-kedip karena ketidakpastian. Memang, mereka rela melakukan apa saja demi keuntungan. Bahkan mayoritas orang di sini bisa dikatakan telah melakukan hal-hal memalukan yang bertentangan dengan hati nuraninya. Omong-omong, mereka benar-benar tidak memiliki kualifikasi untuk mengejek Feng Hao. Bagaimanapun, Spring tidak lebih dari seorang wanita dari rumah bordil. Mungkin, dia melakukan itu hanya untuk tujuan ini. Jelas sekali, tujuan dirinya dan pavilion angin musim semi telah tercapai. Adapun Huang Fu Hu Shuang, ekspresinya menjadi suram karena kata-katanya. Dia bahkan sedikit bingung. Jika Feng Hao mengabaikan segalanya dan mengeluarkan benda rahasianya dalam situasi seperti ini, dia benar-benar tidak akan berani bertemu siapapun. Dia bisa membayangkan jika Feng Hao benar-benar melakukan itu, hanya perlu satu hari agar masalah ini menyebar ke setiap sudut dunia penglai. Dia menyesal telah ceroboh dan melupakan hal ini. Bahkan hatinya ada di tenggorokannya. Melihatnya seperti ini, sudut bibir Feng Hao melengkung menjadi senyuman mengejek. Penduduk lembah Suandao menganggap diri mereka sebagai dewa dunia ini. Reputasi mereka adalah yang paling penting bagi mereka, dan Huang Fu Ushuang adalah eksistensi seperti dewi. Jika dia mengeluarkan benda di dalam cincinnya, citranya akan hilang sepenuhnya. Namun, meskipun Feng Hao sangat marah, dia masih tidak berniat mengeluarkan benda itu. Lidah yang tajam. Huang Fu Ushuang memasang ekspresi sedingin es di wajahnya saat dia mencaci maki dengan suara dingin. Di saat yang sama, aura yang sangat besar keluar dari tubuhnya dan menyapu ke sekeliling. Dia seperti seorang dewi dari alam surgawi. Lingkaran cahaya warna-warni muncul di sekelilingnya, beriak seperti lingkaran cahaya. Auranya yang sangat menakutkan, menggemparkan hati orang, membuat banyak orang ingin memujanya. Ini, mungkinkah itu tubuh ilahi kun surgawi? Seseorang berteriak kaget, matanya dipenuhi keterkejutan seolah dia baru saja melihat dewa sungguhan. Apa, fisik ilahi surgawi? Saat kata-kata itu terdengar, seruan naik dan turun. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya melebar saat orang menarik nafas dingin. Fisik Ilahi Yang Berdaulat Setelah mendengar seruan tersebut, Feng Hao memahami bahwa Huang Fu Hushuang, yang memiliki wajah malaikat dan sosok iblis, sebenarnya memiliki fisik penguasa kuno. Penguasa Tian Kun Dia benar-benar eksistensi yang mirip dengan makhluk surgawi dari alam surgawi. Legenda mengatakan bahwa ketika penguasa Tian Kun lahir, pancaran lima warna turun dari langit, mengejutkan langit dan bumi. Setelah itu, ia berkembang pesat dan menjadi penguasa langit dan bumi tanpa hambatan apapun, menekan seluruh generasi. Mengapa penguasa Tian Kun bisa menjadi penguasa dengan begitu cepat adalah karena fisiknya. Dan sekarang, fisik itu muncul di Huang Fu Hushuang. Itu berarti Huang Fu Hushuang mungkin juga memiliki potensi untuk menjadi penguasa dunia ini. Inilah yang paling mengejutkan semua orang. Mungkin bahkan dunia saat ini tidak dapat membatasi pertumbuhan Sovereign Divine Physik. Dia pada akhirnya akan mematahkan belenggu dunia ini dan menciptakan era baru. Apakah ini fondasi dari seorang raksasa? Di tempat kejadian, cara penonton memandang kedua raksasa itu berubah sekali lagi. Belum lagi yang lainnya, hanya fisik surgawi kun ilahi Huang Fu Hushuang saja sudah cukup untuk menghancurkan mereka. Oleh karena itu, segala sesuatu yang mereka banggakan menjadi sia-sia. Pada saat ini, mereka benar-benar merasakan tekanan seolah-olah langit menekan mereka, membuat mereka sulit bernapas. Terlebih lagi, ketika mereka melihat lesin, mereka juga memasang ekspresi curiga dan aneh. Mereka percaya bahwa kedua raksasa tersebut harus memiliki pemahaman yang baik satu sama lain. Karena Huang Fu Hushuang, fisik ilahi kun surgawi berasal dari lembah Suandao, bagaimana lesin bisa menjadi lemah. Jika lesin tidak bisa mengalahkan Huang Fu Hushuang, bukankah dunia akan merasa bahwa lembah Suandao dapat menekan puncak cakrawala tinggi? Raksasa benar-benar tidak bisa dipahami dengan akal sehat. Pada saat ini, mereka telah pulih dari keterkejutan yang dibawa oleh Junjun. Kedua raksasa itu telah menjadi gunung yang tidak dapat diatasi di hati mereka. Pada saat ini, Feng Hao, yang berada di arena, adalah orang pertama yang menanggung beban tekanan terbesar. Dia bisa merasakan tekanan dari Sovereign Divine Physique. Dia merasa seolah-olah ada batu besar yang menekan jantungnya, dan bahkan bernapas menjadi sedikit sulit. Sovereign Divine Physique adalah eksistensi paling unik di dunia ini. Bahkan bisa setara dengan Dao Agung Langit dan Bumi. Ada seorang penguasa di zaman dahulu yang bisa membunuh ribuan pasukan hanya dengan sehelai rambutnya. Ini bukan sekadar legenda, tapi fakta. Menurut catatan kuno, ada seorang dewa yang menantang kekuatan Sovereign Divine Physique, namun pada akhirnya, dia terbunuh oleh sehelai rambut. Jiwa ilahinya dimusnahkan, dan tubuhnya hancur di tempat. Hal ini jelas tercatat dalam catatan yang ditinggalkan oleh beberapa ahli kekuatan teratas pada era itu, dan keturunan Sovereign Divine Physique bahkan lebih akrab dengan hal ini. Semua orang yang berada di bawah Sovereign Divine Physique adalah seekor semut. Seni memerangi surga. Di bawah tekanan yang tak terlukiskan, Feng Hao mengaktifkan seni pertarungan surga. Matanya perlahan memerah, dipenuhi segala macam emosi negatif. Dia sangat kejam, dan sekilas orang akan panik. Pada saat ini, dia berani melawan surga, dan dia berani menghadapi segalanya tanpa rasa takut sedikitpun. Membunuh. Raungan keras terdengar, Feng Hao seperti iblis gila yang ditekan oleh dewa. Dia menghadap ke langit dan mengeluarkan suara gemuruh yang panjang. Aura yang sangat dahsyat muncul dari tubuhnya seperti ujung pedang. Cahaya ilahi lima warna yang mendarat di tubuhnya hancur, tidak mampu mendekati tubuhnya. Dia sangat arogan hingga berani melawan Sovereign Divine Physique. Banyak orang terkejut. Menghadapi Sovereign Divine Physique, dia masih memiliki kekuatan untuk melawan. Tampaknya temperamen Feng Hao bukanlah sesuatu yang dapat mereka bayangkan. 1860 Meskipun Huangfu Wushuang memiliki Sovereign Divine Physique, dia bukanlah seorang Sovereign. Oleh karena itu, dia tidak bisa sepenuhnya menekan Feng Hao dan memberinya kesempatan untuk mengatur nafas. Set. Huangfu Wushuang tidak terlalu terkejut karena Feng Hao tidak ditekan olehnya. Dia mengulurkan tangannya yang halus, dan pita yang terkondensasi dari energi ilahi lima warna muncul di tangannya sebelum dia melemparkannya langsung ke Feng Hao. Pecah. Feng Hao tidak bergerak saat melihat pita itu. Dia meraung dan mengumpulkan sembilan lapisan energi di tinjunya. Kemudian, dia membantingnya ke pita. Bang. Ketika pita itu bertabrakan dengan tinju, Feng Hao segera merasakan kekuatan besar tiba-tiba melonjak, langsung menghancurkan kekuatan yang telah dia kumpulkan di tinjunya. Darah segar muncrat, dan seluruh tubuhnya terlempar. Setelah itu, dia bertabrakan dengan keras terhadap penghalang arena. Rasa manis muncul di tenggorokannya, dan aliran darah melonjak. Jika dia tidak mengatupkan giginya dengan erat, kemungkinan besar dia akan muntah darah. Kekuatan seperti itu. Feng Hao kaget. Dia tidak lagi berani meremehkan Huangfu Wushuang. Terakhir kali dia berada di domain panjang umur, dia berada dalam keadaan kacau. Oleh karena itu, dia tidak memiliki pemahaman yang baik tentang kekuatan Huangfu Wushuang. Baru sekarang dia benar-benar merasakan kekuatan tubuh ilahi tertinggi. Sepertinya dia masih akan kalah. Banyak orang berpikir keras ketika mereka melihat Feng Hao didorong mundur. Feng Hao memang kuat dan bahkan kebal terhadap serangan mental. Namun, kekuatan aslinya masih kalah dengan Sovereign Divine Physics. Hal ini membuat banyak orang menghela nafas lega. Meskipun Feng Hao adalah penguasa ketiadaan dan memiliki peluang tertentu untuk menang, itu masih dalam batas Sovereign Divine Physics. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin baginya untuk bertahan. Alam budidaya anak ini adalah kelemahan besar. Fatih Wei juga menggelengkan kepalanya saat dia berbicara dengan wajah penuh desahan. Pada saat ini, ranah Huangfu Wushuang telah mencapai tahap keempat alam suci, yang merupakan ranah yang lebih tinggi dari Feng Hao. Selain itu, dia memiliki keuntungan dari tubuh ilahi tertinggi, jadi dia tidak melihat adanya harapan bagi Feng Hao untuk menang. Alasan mengapa Huangfu Wushuang hanya berada di puncak alam suci Orde Keempat adalah karena usianya belum genap seratus tahun. Dia bahkan beberapa tahun lebih muda dari Feng Hao. Namun, basis budidayanya lebih tinggi dari Feng Hao, yang menunjukkan bahwa bakatnya lebih tinggi daripada Feng Hao. Di sampingnya, Jiang Feng juga sedikit mengernyit, sementara kekhawatiran samar-samar muncul di matanya. Sepertinya tubuh ilahi tertinggi bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Secerca ekspresi berat melintas di mata Feng Hao ketika dia menyadari bahwa Huangfu Wushuang belum menggunakan kekuatan penuhnya namun sudah tidak mampu melawannya. Inkarnasi. Tanpa ragu-ragu, Feng Hao menjalani transformasi misteri liar yang bergegas. Dengan pikiran, seluruh tubuhnya mengalami transformasi yang menghancurkan bumi. Kresek bala. Tulang-tulangnya mengeluarkan gelombang suara retakan yang jelas saat tubuhnya membengkak dengan cepat. Bahkan, sempat membengkak beberapa kali lipat. Apalagi sisik yang berkedip-kedip dengan cahaya merah terang mulai tumbuh di lengannya. Tubuhnya juga ditutupi banyak garis misterius. Sepasang sayap api besar tiba-tiba terbentang di belakangnya. Dengan sedikit gemetar, energi lima warna yang meresap ke ruang sekitarnya tersebar. Saat ini, tingginya lima hingga enam meter, dan bagian atas kepalanya hampir menyentuh penghalang arena. Tubuhnya yang besar menempati sebagian kecil arena, dan seluruh tubuhnya mengalir dengan aura seberat gunung dan seluas laut. Dia seperti dewa iblis besar yang berdiri mengjulang tinggi di antara langit dan bumi, memberikan dampak visual yang mengejutkan kepada semua orang yang hampir mencekik mereka. Ini. Semua orang tercengang melihat pemandangan ini. Mata mereka dipenuhi keheranan, dan mereka tidak bisa bereaksi sama sekali. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Dia akhirnya akan menggunakan kekuatan penuhnya. Orang-orang yang berdiri di area Hundret Rache Tower tidak terlalu terkejut. Namun, mereka juga sangat terkejut hingga tidak dapat berbicara. Feng Hao, seorang pemuda dari ras manusia, sebenarnya mampu bersaing dengan keajaiban terbaik dunia penglai, dan bahkan menekan mereka. Ini adalah kedaulatan sejati generasi muda. Ya Tuhan, apa yang dilakukan anak ini? Bagaimana dia bisa menjadi seperti ini? Mata Fatih Wei juga melebar, memperlihatkan rasa kaget dan takjub saat dia bergumam. Dia secara alami bisa merasakan aura Feng Hao yang melonjak benar-benar berbeda dari sebelumnya. Setidaknya, jumlahnya telah berlipat ganda. Ini tidak mungkin. Mungkinkah dia memahami seni ilahi lainnya dalam dua hingga tiga hari terakhir? Wajah Jiang Feng juga dipenuhi rasa tidak percaya, seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Dia selalu mengikuti Feng Hao, terutama ketika mereka dikejar oleh orang-orang dari Tanah Suci Tuan. Dalam keadaan seperti itu, mustahil bagi Feng Hao untuk tidak mengungkapkan kartu truf terakhirnya. Namun, Feng Hao tidak berubah seperti itu pada saat itu. Setelah itu, Jiang Feng selalu berada di sisi Feng Hao. Satu-satunya pengecualian adalah dalam tiga hari terakhir, ketika Feng Hao memasuki menara seratus klan. Mustahil baginya untuk memahami seni ilahi yang menantang surga dalam tiga hari. Fluktuasi seperti itu, tampaknya adalah kedalaman tanpa batas dari klan api tanpa batas dari seratus klan. Beberapa orang yang lebih berpengetahuan dengan cepat mengenali dari mana asal transformasi Feng Hao. Seketika, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Feng Hao adalah penguasa ketiadaan klan manusia, bagaimana dia bisa mengetahui teknik rahasia yang diandalkan oleh klan api tanpa batas. Mereka tidak dapat memahaminya. Bahkan jika klan api tanpa batas membiarkan Feng Hao memahami teknik rahasia klan mereka, Feng Hao adalah manusia, dan fisiknya pada dasarnya berbeda dari klan api tanpa batas. Bagaimana dia bisa memahami teknik rahasia yang begitu mendalam. Bahkan jika itu adalah si tua kentut Wei, dia tidak akan bisa mengetahui alasan dibaliknya. Anak ini sangat aneh. Si tua kentut Wei juga bergumam dan menghela nafas. Sepertinya dia benar-benar memahami dao besar semacam itu. Kejutan di mata Lesin melintas, dan digantikan oleh ekspresi bijaksana. Di sisi lain, orang yang paling terkejut adalah Huang Fu Hushuang yang berdiri di depan Feng Hao, dan secerca kejutan ekstrim muncul di matanya yang diliputi oleh cahaya ilahi lima warna. Itu karena aura yang keluar dari tubuh Feng Hao sebenarnya menyebabkan dia merasakan tekanan seperti gunung yang menekannya, menyebabkan nafasnya tanpa sadar menjadi sedikit tergesa-gesa. Dia benar-benar memahami seni ilahi lainnya hanya dalam setahun. Adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa dia tidak terkejut. Setiap kali Feng Hao muncul di depannya, dia akan meningkat pesat. Apalagi kali ini, Huang Fu Hushuang sudah bisa merasakan tekanan dari Feng Hao. Dengan kata lain, Feng Hao samar-samar sudah menunjukkan tanda-tanda melampaui dirinya. Bagaimana Huang Fu Hushuang yang memiliki tubuh ilahi yang berdaulat bisa menerima hal ini? selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!